Intro Berikut daftar kampus di seluruh Indonesia yang siap gelar Unjuk Rasa 11 April 2022 BEM seluruh Indonesia bentuk tim khusus Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia menegaskan kesiapannya mengikuti aksi Unjuk Rasa pada 11 April 2022 Untuk divisi daerah, Sukabumi bergerak telah membentuk tim Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Sukabumi atau APSI akan mengepung kantor DPRD Sukabumi Untuk divisi Makassar bergerak Mahasiswa Makassar dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Alauddin Makassar, Universitas Bosua, Universitas Muhammadiyah juga akan siap bergabung dan menyuarakan hak rakyat pada tanggal 11 April 2022 Kemudian divisi 3 adalah gabungan dari beberapa kampus besar di Indonesia Mulai dari UNJ, PNJ, ITPLN, Setia Sebi, Setia Dharma Agung, Setia Alwafa, Iai Tasgiyah, Aka Bogor, Unri, Unan, Unram, PPNP, Undi, UNS, UNY, UNSOT, SSG, dan STIPER Mereka menyebutkan, aksi unjuk rasa kali ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang pernah digelar pada 28 Maret silam Menurut Lutfi, unjuk rasa ini digelar karena aksi sebelumnya BMSI telah mengultimatum Presiden Joko Widodo melalui kantor staf Presiden untuk mengambil sikap atas poin-poin tuntutannya Namun, ternyata hingga saat ini belum ada respon dari pihak istana Hal senada dikatakan kornator BMSI seluruh Indonesia ke Harudin Ia menjelaskan, aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi sebelumnya BMSI seluruh Indonesia juga mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap Menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode Karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara Tuntutan lainnya, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang undang-undang tentang ibu kota negara atau undang-undang IKN Kemudian mendesak Jokowi mengusut tuntas parmafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait Tuntutan berikutnya berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia Serta mendesak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa-sisa jabatannya Lutfi menambahkan, sudah ada beberapa pihak yang mengajak BMSI berkolaborasi saat demo pada 11 April mendatang Namun, sampai saat ini BMSI belum mengambil keputusan apakah akan turut berkolaborasi atau tetap berjalan sendiri Kami dari BMSI masih melihat terlebih dahulu tujuan dan tuntutan mereka, tuturnya Demikian, dari INN Indonesia Sukses for you all and see you on top Terima kasih telah menonton!